Intro Ribuan jambu kristal di kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka membusuk akibat cuaca yang tidak menentu dan kekurangan air. Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Ribuan batang pohon jambu kristal ini daunnya mengering akibat cuaca pancaroba dan kekurangan air di musim kemarau termasuk serangan hama ulat. Selain itu sudah beberapa bulan ini pohon jambu jika berbuah tidak maksimal akibat cuaca yang terlalu panas dan minimnya pasukan air. Para petani pun mensiasatinya dengan cara buah jambu dibungkus menggunakan plastik supaya terhindar dari hama ulat. 16 hektare tanaman jambu kristal yang ditanami petani pun mengalami paceklik pada musim panen tahun 2018 ini. Dengan kerugian seperti ini, petani jambu kristal memohon peran serta pemerintah untuk mengatasi hama ulat yang menyerang tanaman jambu milik mereka. Ini tentang tanaman jambu yang mengakibatkan banyak kerugianya, ada kerugianya lah. Itu paling utama itu faktor pengairan, faktor air. Karena menurut saya jambu itu identik dengan air. Jadi, akibat kemarau panjang, debit air dari hulunya juga kecil, jadi tidak mencukupi air yang ada itu untuk mengairi tanaman jambu ini. Sehingga dengan hasilnya pun sangat minim. Biasanya itu kalau airnya lagi normal, satu kilo itu mungkin, bukan mungkin, empat, lima biji malah ada yang satu kilo satu. Tapi sekarang karena lambatnya hujan, artinya kekurangan air, maka satu kilo itu bisa mencapai enam belas biji. Nah, disitulah kerugian kami sebagai petani jambu atau mohon kepada pihak pemerintah pun ya, tolong untuk dibantulah bagaimana cara supaya para petani jambu ini atau petani jambu ini ke depan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari Majaleng Kajawa Barat, Eduardus Fendi, Triberata TV, Salam Triberata!